Ya ini bilangkan saya Pak, suat goreng-gorengan ini minyaknya sangat mahal, Rp8.000.000 kan, sangat berat gitu. Ya makanya saya kasih bantuan gitu, kata Pak Jokowi kan. Itu Pak, saya sangat senang lah ketemu gitu kan. Presiden Jokowi Dodo menyerahkan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 kepada para pedagang di Pasar Angso Duo, Jambi, Kamis 7 April 2022. Jokowi berharap bantuan serupa mulai disairkan di seluruh provinsi di Indonesia. Para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi, di tanah air, BLT minyak goreng bisa segera disalurkan. Sebelum, saya sudah minta, sebelum lebaran harus bisa diselesaikan. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta selasa 5 April 2022, Presiden Jokowi meminta para menterinya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga barang kebutuhan, khususnya pangan dan energi. Melonjaknya harga ini antara lain terimba situasi geopolitik dan konflik Rusia-Ukraina. Para menteri juga diminta melihat secara detil perkembangan harga pangan dan energi serta pilihan kebijakan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Terima kasih telah menonton!